Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sidak ke pasar Kiara Condong, Bandung selasa 28 Maret 2023 pagi. Dalam sidang tersebut, Ridwan Kamil mendapati 70 persen harga ban pokok di pasar Kiara Condong naik. Negeri, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil survei langsung ke lapangan, yaitu salah satunya pasar Kiara Condong, Kota Bandung selasa 28 Maret 2023 pagi. Dalam survei tersebut, Ridwan Kamil mendapati 70 persen harga bahan pokok seperti beras, sayuran, cabai, daging sapi, hingga ikan naik. Dirinya pun mengapresiasi stabilnya harga minyak goreng di angka Rp14.000 per kilogram. Dirinya menyatakan kenaikan harga tersebut masih relatif wajar. Jika sudah tidak wajar, pihaknya akan melakukan operasi pasar, program pangan murah, dan memberikan subsidi transportasi. Dirinya pun meminta masyarakat agar tidak khawatir, karena pihaknya akan selalu memastikan keamanan suplai dan kenaikan harga dalam batas wajar. Meninak lanjut di arahan paman dageri, kita turun ke lapangan, memonitor, dan tadi kesimpulannya 70 persen naik. Beras naik, cabai naik, daging sapi naik, sayuran naik, ikan naik. Ada juga yang turun, yang turun antara lain daging ayam. Kalau di sini turun, beberapa produk juga turun. Kita akan monitor per hari ini yang naik masih relatif wajar. Ridwan Kamil pun menyatakan pihaknya menganggarkan 10 miliar rupiah untuk operasi pasar jika memang harus dilakukan di titik-titik yang ada kenaikan yang tinggi.